Saudara bagaimana nasib mahasiswa di Turki yang selamat dan bertahan pasca gempa Turki kita terhubung dengan Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Kahraman Maras Hamam Isti Fauloh, mahasiswa asal Semarang di Turki. Selamat sore waktu Turki Hamam. Selamat sore Mbak. Ya, sudah malam di Indonesia. Hamam, kami tentu pertama ingin mengucapkan duka atas gempa yang terjadi di Turki dan juga Surya termasuk mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin ada yang terluka juga akibat gempa ini. Tapi hari ini saya ingin tahu dulu sampai dengan malam hari ini apakah masih ada gempa-gempa yang terjadi termasuk situasi atau kabar dari teman-teman pelajar di sana seperti apa Hamam? Yang saya dapat kabar dari teman saya yang satu kuliah dengan saya orang Turki gitu di sana masih kadang masih ada gempa susulan kecil gitu masih sedang, masih ada getaran kecil gitu kadang gitu Mbak. Oke, kalau sekarang Hamam posisi di mana? Di Wisma Kabirian Karam Mbak sekarang bersama mahasiswa Indonesia yang kuliah di daerah gempa. Oke, ini memang disediakan ya untuk penyintas gempa ya? Betul. Oke, nah kalau sebelum pindah ke sini, sebelumnya Hamam itu di mana? Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu saya di Karam Maret, sedang beristirahat malam di apartemen saya gitu Mbak. Ketika itu sekitar jam 2, jam 3 itu entah kenapa saya terbangun dua kali gitu. Nah, ketika jam 3 saya memutuskan untuk tidak tidur lagi dan bermain handphone. Dan sejam kemudian, sekitar jam 4an itu mulai terasa guncangan yang sangat keras yang saya rasakan gitu Mbak. Dan ketika itu pula, saya dan teman apartemen saya asum bergegas untuk keluar dari apartemen dan alhamdulillah kita selamat dari gedung-gedung yang hancur gitu Mbak. Dan tetapi kaki teman saya luka, memar dan sedikit lecet gitu Mbak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan sudah mendingan gitu kakinya teman saya gitu Mbak. Kabarnya Anda tinggal di apartemen dengan 10 lantai, benar Hamam? Ya, benar dengan 10 lantai. Waktu itu di lantai berapa Hamam? Waktu itu apartemen saya di lantai dasar gitu Mbak. Dan bisa cepat untuk keluar dari apartemen gitu Mbak. Oke, nah kalau apartemen Anda runtuhkah atau ikut rusak parah dari gempa itu? Ketika saya keluar dari apartemen, alhamdulillahnya belum runtuh Mbak. Tetapi apartemen samping-samping apartemen saya sudah banyak yang runtuh gitu Mbak. Dan sekarang yang pas saya keluar itu apartemen saya hancur-hancur tetapi tidak runtuh gitu Mbak. Oke, tapi mengalami kerusakan yang parah ya apartemen tempat Anda tinggal itu? Betul, betul. Selain Hamam, teman-teman yang kuliah yang kemudian Anda kenal itu adakah yang mengalami luka yang berat misalnya saat gempa terjadi? Saat gempa terjadi alhamdulillah tidak ada luka yang berat. Tetapi kalau untuk korban yang meninggal adanya WNI yang pekerja WNI gitu Mbak. Kalau mahasiswa alhamdulillah semuanya selamat dan sehat gitu Mbak. Dan pada saat setelah gempa terjadi itu kan kemudian ada gempa susulan lagi ya Hamam ya? Betul, Mbak. Pada saat itu bagaimana penanganannya tinggal di mana begitu untuk kemudian bisa menyelamatkan diri? Pada gempa susulan yang ketiga alhamdulillah aku dan teman-teman saya mahasiswa sudah berkumpul di daerah kampus yang cukup aman. Halamannya cukup luas gitu Mbak. Oke, di tengah kepanikan itu bagaimana penanganan dari pemerintah setempat untuk semua masyarakat yang menjadi korban ini? Pada saat itu sekitar baru setengah jam atau sejaman baru banyak ambulan yang lewat jalan gitu Mbak. Oke, kalau sekarang Hamam bagaimana penanganan dari baik itu KBRI Angkara ya yang menangani ini? Seperti apa sekarang ini? Apakah masih ada pendataan-pendataan lanjutan juga yang Anda ketahui? Untuk mahasiswa sendiri dari KBRI sudah semuanya dievakuasi di Wisma KBRI. Tetapi untuk WNI beberapa juga masih ada yang masih di daerah kemba dan KBRI sedang menelusuri gitu sambil menemani bantuan-bantuan dari Indonesia untuk menuju daerah kemba gitu Mbak. Baik. Hamam, terima kasih sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Hamam dan juga salam untuk teman-teman di sana. Amin.